Alarmati Alarmati Lampu mati Lampu mati Kenapa sih? Alarmati Lampu mati Gue gak nyala sih, ikannya bisa meninggal tiba-tiba Iya namanya juga serangan jantung Lampu mati Kedian Apu Ibu Beruni ăng Leila Du Og Warch loro Kan, itu kaki lo ngincep tanah gak sih? Enggak. Gue ngincep karpet. Maksud gue? Langsung ke karpet gak kakinya gitu? Enggak. Hah? Kan gue pake sendal. Udah deh lo, Beb. Kenapa sih? Cepet banget deh. Pemilu 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, sebulan setelah debat keempat yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Komisi Pemilihan Umum akan memastikan kelancaran dan juga kesuksesan dari debat Pilpres 2019 yang akan ditayangkan secara live di televisi maupun juga di media online. Sejauh ini, debat Pilpres 2019 telah menjadi perbincangan hangat di antara warganet. Hahaha.. Ah.. Sakit dong enja. Kenia. Kenia.. Kenia.. Lo tau gak sih? Lo tuh udah gada. Lo tuh ninggalin gue. Lo tau gak? Gua tuh gak tau sih gimana. Gua gak tau cerita ke siapa gada gada lu tuh udah.. Udah lama-lama! Beb, lo tuh kenapa sih? Bibi buruk! Aneh banget pagi-pagi, lo teriak! Nangis-nangis! Udah-dah-dah! Udah mendingan lo buru-buru sana! Tertelat! Cepetan! Ya ke ramen! Pembukaan ramen tuh hari ini, lo lupa! Udah buru aja! Cepetan lo tuh bau banget! Mandi-mandi! Kau tak akan Semua rasa itu Masih ada Berjanjilah Kau tak akan Lagi Jauh Pergi Dan menghilang Jauh Pergi Karena aku tak Kesempatan Tak Datang Lagi Pergi 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 Cepetan Pergi Pertanya Kau tak Cepetan Pertanya Marilah Beri Pergi Hmm... Ya, geruan! Bila kadu yang menguntar dikit lagi! Ya, astaga senja! Udah jam berapa kok lo belum siap juga sih? Nih, telat kita telat! Aduh, ini gue lagi bingung mau pakai baju apa. Ya, soalnya lo tau nggak? Gue tuh kangen banget sama baju-baju ini. Akhirnya bisa balik lagi sama kayak gue kangen sama lo. Masih tuh gila lo, emang baju lo bisa jalan. Nih, nomor udah milih. Irasemase! Silahkan! Si anjir! Pakar! Enggak. Tadi gue ada mau... Oh, ini, 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 ini. Bajunya ini aja. Hmm... Mau ganti? Tuh... Ya, siapa tau nanti keberuntungannya berubah. Ya nggak? Ya nggak? Gue ganti baju dulu ya, sayang ya. Bye! Gue seneng banget kan, Nia? Seneng banget pokoknya. Ih, lo kenapa sih? Beneran sakit ya? Aduh, gue nggak sakit. Masa lo nggak tau silah apa gue seneng? Hari ini kita grand opening ramen house kita. Tapi gue seneng banget juga sih emang akhirnya ramen kita kesampeinnya bener. Iya. Gue udah cuman segini, Nia. Pak, pak, boleh tolong cepet nggak? Oke. Nah, nih, Beb. Lagi jaman banget kan biar bentuknya kayak begini. Nanti ramen-nya akan gue bikin setema sama desain interiornya. Tuh. Bagus, kan? Nah, untuk menu-nya sendiri, bakal gue bikin seperti ini. Akan gue taruh kayak hiasan-hiasan Jepang di sekitaran sini. Gimana menurut lo? Bagus nggak? Ya. Kenapa? Ide gue jelek nggak? Hah? Kata siapa jelek bagus? Bagus banget ini. Terus? Gue cuma takut. Gue seolah nggak pernah buka bisnis kayak gini. Jujur, gue sendiri pun sebenernya nggak ada takut. Cuman, karena gue ngejalanin bisnis ini sama lo, ya gue yakin aja kita bisa berhasil. Tapi kalau gagal gimana? Terus lo kecewa sama gue? Terus lo jadi benci sama gue gimana? Percaya deh sama gue. Kita tuh pasti berhasil. Nggak mungkin gagal. Lagian kan lo juga belum ada ide bisnis buat tugas akhir, kan? Nah, pas banget tuh. Mending lo join sama gue. Dan kita bakal bikin ramen house paling hits Jakarta. Oh ya? Oke, makan nanti ya, Pak. Terima kasih, Pak. Hai, Rens. Ah, Nja. Ini Reno, senior kita waktu itu. Ingat nggak? Dan Reno, ini Senja. Sahabat gue plus bisnis partner gue. Ingat-ingat. Tapi belum kenal. Baik dong. Senja. Apa kabar, Kak? Jangan pake, Kak. Nggak enak udah banget sih. Ah. Oh iya. Oh iya, Kenian. Ide yang lo ceritain gue kemarin soal ramen house itu, gue suka banget. Emang ramen house di Jakarta sih emang lagi hits banget ya? Cuma kalau lokasinya nggak strategis buat apa? Ngeri yang dateng. Terima kasih. Kebetulan. Kebetulan, Nek. Ada orang yang nawarin ke gue sewa ruko, harganya murah, plus lokasinya strategis. Seberapa murah? Murah banget. Yang punya istri general nggak butuh duit. Serius? Takdir. Dodo. Cocok maksudnya. Pas. Buat di... Pas, disewa. Oh, iya. Ya udah, kalau gitu kenapa nggak sekalian lo join business kita aja? Ya nggak ada waktu. Cuma kalau lo maksa sih ya oke. Yaudah, gue paksa. Bill. Oke deh kalau gitu. Ide gue tuh di atas, catnya warna merah. Terus tengahnya kita kasih kayu-kayu itu warna coklat. Bawa kita cat hitam, biar berasa luar sarapennya. Oke, gue setuju dengan papan yang ada di sini. Tapi gue nggak setuju dengan merah dan hitam. Karena kayak menurut gue terolongan seru. Jadi mendingan kita kasih kesan model minimannya. Gimana Beb? Gimana scriptur? Apa searrive seperti itu? Gimanaeousnya bukan coklat pun? selamat menikmati ya ayo Semi gak sabar banget sih gue iya Pola nyampe aja loh Reno senja rambut lo bagusan kayak gini loh ah gak gue serius bagusan kayak gini loh rambut lo ya kalo menurut gue sih kemana aja dari kemarin aduh apaan sih lo berdua udah eh yuk siap siap bagaannya chef ya bun ya bun gue kan banget sama lo apa kabar lo eh perasaan kita baru ketemu kemarin besenja sang oh oh iya by the way hari itu rame banget nah gue rasa mie yang kita beli tuh kurang deh embak kan ya sang ada api mau samperin jangan nih tapi gak enak kok masih kita gak ikut ya biarin aja guys sumpah kalian gak bakal percaya mie nya gak ada ya gue tau vendornya gak dateng kan tadi pagi jadi mie nya tuh udah diantar dari pagi cuman sampe sekarang belum sampe juga dan dari tadi gue udah ngubungin vendornya gak ada kabar dong i'm lost ada sih gue udah segimana nih ya coba aja lo telepon terus iya tuh kan gak aktif ada apa sih minyak gak ada reno minyak gak ada kita mau buka minyak gak ada reno lu tau gak sih ih gimana dong udah lu tenang aja gimana mau tenang sih enja ya kita pasti ada cara lain lah ya no no tolong kabarin di sosmed dong kalau membukaan kita mundur ya gak mungkin lah kita udah promo dari minggu lalu ya om gimana bahan utamanya aja gak ada no ya menu lain menu lain menu lain reno ini apa restoran ramen gimana ceritanya lo gak nyediain ramen udah lu berdua gak usah ribut kan ya kita tetep buka jam 1 karena itu jam makan siang dan pasti rame enggak gak udah-udah tenang itu pasti ada cara lain tuh pasti ada cara lain menu lain gila kan ya padahal gak ngerti emang semuanya ih mah kan ya saya dari Eugene Ramen mau nanya pak kalau misalnya mau dikirimin mie hari ini kira-kira bisa gak ya pak? siang ini juga aduh gitu ya pak yaudah oke oke makasih ya pak aduh gak bisa ini tuh udah vendor ketiga gue telpon dan sama aja katanya kita terlalu dadakan aduh gue gue gak ngerti deh harus gimana lagi gimana kita samperin aja vendornya terlalu jauh kalaupun lo berangkat sekarang gak mungkin keburu aduh aduh mendingan kita undur aja deh ya terus kalo pelanggannya dateng gimana? ya lo mau kasih makan apa kalaupun mereka dateng mie nya aja gak ada no kasih makan nasi gak mungkin waktu itu gimana ya aduh kania coba deh lo telpon vendor yang awal udah banget gue telpon berkali-kali dan mereka gak ngangkat ya coba lagi siapa tau diangkat? halo? halo? pak 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 kok tadi saya telpon berkali-kali gak angkat ya? by the way mie nya udah dimana ya pak? kok belum sampe-sampai juga? mie nya sudah jalan dari tadi mbak udah jalan dari tadi? oke oke nanti saya telpon lagi mie nya udah jalan dari tadi tapi belum sampe juga aduh gimana dong mas itu mas 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 maka ini dia siap siap tonton Cai ganteng aduh lu kok basah banget sih jangan keras beb tadi ha ya udah bener dia sakit jangan keras sementara mas lho waktu itu ketemu pengantar mie nya dimana? Maksud lo? Maksud gue, gimana kalo lo samperin itu pengantar minya? Siapa tau kenapa-napa di jalan, ya kan? Ikut gue, ayo ikut gue! Oke, ini map Jakarta. Posisi kita ada di sini. Posisi vendor ada di sini. Yang artinya, kalo si pengendara motor itu yang ngantarin me kesini, ini adalah daerah Red Zone. Apa? Yang artinya? Tau Red Zone artinya apa? Red Zone? Apaan? Red Zone? Apa? Yang artinya? Apa? Ma? Shut up! Sekarang hari apa? Minggu. Yang artinya? No, please deh, get to the point! Ya hari Minggu, harusnya gak macet karena gak ada yang kerja. Kecuali, kecuali si pengantar minyak itu jahat, dia akan menjual minyak itu ke sini. Kan kalo dia jahat. Kalo dia baik, sepanjang perjalanan ini ke sini, mungkin dia akan keselakaan. Kalo untuk jual minyak kita lagi gak mungkin sih. Gak mungkin ya? Kalo kenapa-napa di jalan, itu bisa jadi. Bisa jadi, sangat. Sheik Miyagi! Hai! Aku mau minyak motor dong. Oh! Kan ya, kan ya, kan ya. Mendingan Renu aja yang ngantarin lo. Aduh! Renu, lo bawa. Ini buka dulu, buka dulu, biar gak ribet. Aduh, sini gue ngantarin deh. Dah! Tunggu, tunggu, tunggu! Diluar bakar hujan. Lo harus bawa aja sehujan deh. Nambah! Aduh, no, kenapa lo jalan cil kayak di ini, sih? Ini namanya juga nyari-nyari. Udah, lo percaya aja gak apaan sama gue? Marah-marah mulu. Eh, itu cümungan. Apa bobek harta? Kompen dulu, sini. Bapak mengantar minyak, bukan? Iya, Mbak. Iya, iya. Motornya kenapa, Pak? Putus, Mbak, rantainya. Kenapa nggak ngabarin sih, Pak? Nomornya mati. Yaudah, minyak saya bawa aja deh, ya. Iya, iya, iya. Bentar, Mbak. Gomen, Nek. Turun, tunggu sebentar. Gomen, Nek. Turun, jalan. Turun. Masih jatuh. Iya, namanya juga hujan. Perasaan tadi di sana panas. Giri, 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 giri. Tutup di depan di sana. Duduk. Oh, my God. Aduh, kok bisa hujan begini sih? Iya, namanya juga hujan. Nggak ada yang bisa nebak. Itu gimana, dong? Terserang hujan-hujanan. Masih jatuh. Bomen deh. Kalau, 시간 lu, itu bentar. Satu saja ya? Saya yang mudah. Masih jatuh. Jelasnya masih? Silke lifelong. Si anjir. Airnya dateng juga. Eh, pernah liat ini sahabat gua namanya Ambi. Nah, ini temen gue, ternyata bisnis gue. Kan ya? Abi. Senja. Abi. Mas Senja, Son! Maaf. Iya, iya, sebentar lagi. Tunggu sebentar ya, Mas. Iya, iya. Mas Senja, mana ini? Udah, tenang aja. Aduh, tenang, tenang, tenang! Siap, 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 siap. Hati-hati, Mia. Di Serenato! Bener dong, gak tau lo. Hujan tadi sana. Gila sih. Ih, lu ini peramal. Apa penghujan sih? Udah, udah, udah. Dia pada ngomong di sini, menurut kita siap-siap. Itu rupanya nungguin. Eh, sementara kita siapin dulu ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya Chef Miyake. Wajah ya, Chef? Oh, hai. Silahkan, silahkan. Terima kasih ya sudah datang ke acara pembukaan Eugene Ramen hari ini. Kami harap kalian menikmati menu-menu yang akan menyajikan hari ini. Terima kasih. 5, harap menikmati eating. Silahkan, silahkan... Silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Bisa di depan? Bisa di depan? Bisa di belakang di dalam? Gimana Beth? Ah, akhirnya... Bagusnya banget ya, akhirnya ya. Gue harap jujin ramen ini bakal ada sampai kita keluar. Kalau bisa sampai selamanya deh. Ya? Kok ngapain bang sama situ? Hah? Oh, enggak. Sebentar ya, saya ambilin pandonya dulu. Sebentar ya, Mas. Sebentar ya. Chef, saya baru pasang. Ayo! Sebentar ya, Mas. Tadi ramennya ya enggak pedes, yang mana? Ya? Sambil mati! Sambil mati! Mati! Sambil 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 mati! Terus! Sambil mati! Sambil mati! Tunggu aja. Terus! 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 Oke. Terima kasih. Terima kasih. Eh, bận pa. Sao? Hai yuk. Terima kasih. Terima kasih. Lu ngapain disitu? Siapa? Paket buat ibu Kania. Terima kasih ya. Nung, apa-apa kan? Nung, apa-apa kan? Aduh. Ya, ibu. Ibu, ngapa-ngapa? Sini saya bantu. Ini... Kok ibu sih? Saya kan masih muda. Kakak sakit. Kenapa ya? Jatuh. Gua bilang tadi juga apa. Tadi orang baik-baik aja. Jangan ngobrol dong. Ini sakit nih. Oh, iya bu. Maaf bu. Kok ibu lagi? Gua kan masih muda. Eh, iya kak. Mana bosnya gua mau ngomong? Tadi apa nih? Jatuh. Bu, gak apa-apa, bu. Kok ibu lagi? Kak. Kak. Gak apa-apa, kak. Sakit nih. Ini padahal gak bener nih kerjanya. Gimana sih? Ya udah deh. Eh, saya banteng. Banteng masuk, kak. Duh. Abenernya tuh, ratain tuh. Oh iya. Gimana nih? Gua udah bilang kan pasti ada yang jatuh. Lu tuh gak percayaan sih sama gue. Sekarang jadi marah kan? Ah. Halusin. Mana lo gak habisin lah. Gak habisin lah. Gimana, bu? Masih sakit. Eh, kak. Sakit lah. Yogi, enak kan? Enak banget. Mantap. Iya, udah dateng. Itu habisin. Permisi. Maksudnya, kak. Ini sebagai perminta maafan kami. Silahkan nikmati ya. Nah. Dikit banget. Yaudah, makasih. Udah tiga. Masih bisa yang dikit. Shit. Kalau tiap hari dia kesini, bangkrut kita. Shhh. Kayak gitu. By the way, kita kan belum foto bertiga. Kayak gitu. Saya Elvi apa-apa nih? Fotoin aja kan? Yogi, tolong fotoin gue dong. Enak. Yang bagus ya. Siap. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi. Satu. 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 Dua. Tiga. Bagus. Wah, ulang. Gue ulang. Masih ilah, Renno. Hmm, akhirnya. Gila, gue seneng banget hari ini. Kayak pembukaan tuh lancar gitu loh hari ini. Walaupun ya sedikit ada masalah dan pelat-pelat dikit lah. Tapi akhirnya itu semua terselesaikan. Terus yang bikin gue seneng lagi. Unjungnya rame tadi. Terus mereka kayak suka gak sih sama ramen kita? Iya. Tadi mereka bilang sama gue, katanya ramennya tuh enak banget. Hmm? Berkat siapa? Chef Miyake. Yes. Arigat. Sangking rame ya nih. Waduh. Gue sampe keteteran gak sanggup ngelain ini. Gue juga agak sedikit capek. Tapi, rasa capek gue terkalahkan dengan rasa seneng gue. Guys, gue ada ide. Tapi kita ngobrol aja di atas aja ya. Chef. Hai. Besi-besinya cepet ya. Hai. Capek. Lumayan. Kania. Hmm? Menurut gue ya, gimana kalo kita buat sistem muka tutup? Kita tutup dari jam 3 sampe jam 5 sore. Gue liat di beberapa restoran, banyak sih yang buat kayak gitu. Tunggu, tunggu. Ini bukan karena lo males kan? Ya enggak lah, mana mungkin gue males. Maksud gue gini loh, kalo misalkan kita buat sistem muka tutup, kan kita bisa istirahat tuh. Kita ngadepin semuanya sendirian, kerjainin semua sendirian. Ya, ini hari pertama. Kita masih sanggup. Nah, gue gak tau tuh kedepannya gimana. Kali ini gue setuju sama sendirian. Nah, sekarang gue tanya sama kalian. Lo pasti pada gak nyadar kan? Kalo kita aja nih, belum makan. Saking sibuknya. Oke. Di luar sih juga lumayan sepi. Tapi... Ini bukan kargo males loh. Iya, gue tau lo rajin. Kita tetep jam 3. Terus jam 5 kita buka lagi pas orang pulang kator. Gimana? Oke. Oke. That's a good idea. Oke. Udah habisnya kita makan ya. Beb. Ajarin gue dong. Ajarin. Iya, biar lo ngurus semuanya sendiri. Ya. Kita kan udah setuju sama jobdes masing-masing. Ya, emang apa salahnya kalo gue tau? Kan kita temen. Jadi bisa saling bantu. Ya. Lantin. Ayo, ajarin, ajarin. Padahal lo sendiri lo yang bilang kalo lo tuh gak mau tau urusan keuangan ataupun bahan-bahan. Si inget aja ya. Itu kan dulu kali. Sekarang mah gue udah berubah. Gue pengen tau. Iya kan? Ya maafin gue. Gue tuh dulu sering mikirin dari sendiri. Maaf ya. Ajarin sih. Yolah jadi melankolnya segi itu. Hehehe. Irusimuasi. Iya. Ah, sorry mas kita lagi istirahat. Tengok gue hidup. Sorry, sorry. Apa ya? Gue bilang lo jangan telat. Iya gue lupa. Caksin jauh sang. Apakah... Merap tembok. Oh. Enak. Lu kenapa telat? Ya? Kenapa? Tatsut-tatsut. Eh, lu ngapain di sini? Eh, tadi Chef Miyake minta bantuan gue. Apa tuh bantuin mie-nya dari atas? Jadi gue mau bantuin. Chef Miyake. Kayaknya gak butuh bantuan deh. Eh, by the way, ada sahabatnya Reno tuh. Mau dikenalin juga ke lu. Yuk. Gak usah, gak usah. Lu aja gue mau bantuin dulu. Eh, taruh lu. Udah ya, kebawa cekan. Ntar aja itu gue yang lurus ya. Iya, 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 iya. Nah. Senja, kenal ini sahabat gue dari Yuki yang gue ceritain sama lu. Abi. Love you. I love you. I love you too. Dan aku udah kehilangan banyak hal. Aku juga gak mau kehilangan Reno. Sebenernya kamu ini di pihak siapa sih? Pihak aku kan? Maksudnya? Look, you always say like Reno is like the best guy in the world. What does that mean? Selamat ya buat Grand Opening Eugene Ramen. Makasih. Kan iya, makan yuk. Bi, sebenernya kita sekarang gak gitu? Cuma kalo lu mau makan, gue bisa siap. Oh, gak apa-apa deh. Gue tunggu sampe kalian udah mau buka lagi. Ya, tapi lu jangan pergi dulu. Dulu-dulu deh, dulu-dulu. Oke. Enak gak bu puri? Kok ngapa jadi berdiri gitu? Gapapa. Beb, gue beli persediaan mie ya. Kayaknya cukup-cukup aja deh, Beb. Eh. Eh, lu kan bilang sama gue kalo gue itu peramal. Kayaknya gue bakal mengira kalo mie itu bakal abis. Jadi mendingan gue beli aja ya. Oke? Yaudah-yaudah deh, tapi jangan lama-lama ya. Kalau kita mau buka lagi jam 5 loh. Iya, tenang aja. Lu disini aja sama Reno sampe buka ya. Udah cepetan. Apa2 gua kata hidup dulu ya. Kau, gua, gua gabi. Maaf, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Lu kenapa, Beb? Enggak, gak apa-apa. Yaudah, sini gue beli mie-nya deh. Oh iya, ini duitnya. Jangan lama-lama ya. Iya. Hei, gue balik dulu ya. Kok balik? Tadi kita mau nongkrong. Udahlah, kalian isi rata aja dulu, nanti gue balik lagi sama nyokap. Bener ya. Jam lima kita buka lagi. Meja lu udah gue riset, oke? See you, man. Deh, hati hati. Ren? Tapi balik, saya mau makan. Gak tau, tiba-tiba mau pulang. Tapi ntar di jam lima balik lagi sih. Enggak. Ini jaman? Tadi sih bilang mau beli mie. Lu malah ke atas tuh. Ngapain dia di atas? Lu ngapain sih? Apa? Kenapa harusnya pergi beli mie? Tahu, tahu, tahu. Sini. Mau gue nterin? Yaudah, yaudah, yaudah. Gue nterin. Ren. Gue boleh nanya gak? Boleh. Lo udah kenal lama sama Abi? Udahlah, dari kecil. Ya, bisa dibilang satu-satunya sahabat gue selain kalian ya Abi. Pernah berantem? Ya, pernah lah. Namanya juga sahabatnya dari kecil. Ya, cek cok cek cok dikit lah. Hati-hati ya, Ren. Iya. Eh. Eh. Lu kenapa sih nanya gitu? Enggak, enggak. Ya, pokoknya... Lu harus jaga persahabatan lu ya sama Abi. Maksudnya? Ya, maksudnya kalau misalkan ada masalah, Lu selesaiin secara baik-baik. Hah? Hahho, hahho. Janji gak? Udah, pokoknya lu harus janji. Jaga persahabatan lu sama Abi. Ayo! Komisi. Ini ramennya. Silahkan menikuti. Iras. Masih-masih. Tante! Ya ampun. Akhirnya datang juga. Sekarang gak jadi data. Iya dong. Tante kan udah janjian sama kamu. Tante kenalin ini temen saya. Sekarang partner's business saya. Halo, mamanya Abi. Senji ya, Tante. Sani ya, Tante. Mamanya Abi. Reno sering banget cerita tentang kalian. Tante, aku mau naik dulu ya. Ada yang tersendiru sini. Oke. Oke. Tante, dulu, 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 dulu. Oke, ya. Terima kasih. Iya, iya. Aku udah kerja. Oke. Senja. Tante, udah ada yang mau dipesan? Iya, Nih. Senja. Tante, udah ada yang mau dipesan? Tante bingung. Yang enak yang mana ya? Oh, ini favorit Tante. Hah? Favorit Tante? Maksudnya? Maksudnya ini favorit pelanggan di sini. Jadi suka ada yang repeat order gitu. Oh, mau paling enak. Paling banyak dipesan ya? Iya. Yaudah, boleh tentu yang ini satu ya. Sama aja. Yaudah, kalau gitu kita buatin dulu ya. Oke. Chef, buatin dua ramennya. Tapi yang satu cabenya dikit aja terus pake terus setengah matang. Terus yang satunya lagi cabenya sedeng dan gak pake daun bawang. Ya. Tapi kenapa tidak ada tulisannya di sini, Mas Senja So? Senja rapih ya motong cabenya. Pantes aja kamu pintar masak. Kalian Tante yang ngajarin aku. Nanti kalau udah nikah sama Abi, Kamu jangan lupain kebahagiaan kamu ya Senja. Maksudnya? Ya. Kayak gini nih. Kayak kamu taruh cabai di mangkok kamu lebih banyak. Terus kamu taruh cabai di mangkok Tante lebih sedikit. Karena kamu tau dan menghargai Tante karena Tante gak suka pedes. Begitu juga nanti kamu jangan sampai melupakan kesukaan dan kebahagiaan kamu kalau udah punya pasangan. Siap Tante. Ya udah Chef, buatin aja apa yang tadi saya omongin ya. Hayo! Itu. Udah. Udah nih lu nantar. Gue ya lu lah. Ih, gue udah buat lu yang nantar. Cepetan nih, 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 nih. Eh, itu tuh udah lapar itu. Senja, enak banget ramennya. Semoga Eugene ramennya rame terus ya. Amin. Makasih, Tante. Iya, sama-sama. Arigata gozaimasu, Tante. Abi sering-sering datang ya. Jelas, Tante pasti datang lagi kesini. Mau cobain ramen yang lain? Makasih ya, Tante. Ya, Tante duluan ya. Hati-hati, Tante. Bye. Gila. Baru hari pertama pendapatan kita harus banyak ini dong. Lu liat deh, Beb. Wow. Keren banget, Tante. Semuanya keren banget. Dan ramalan lo, Beb. Gila keren banget. Lo bisa tau, Mia hari ini abis. Gimana coba caranya? Senja, lo ngelamu dimana? Ramal bisa. Baca cuaca bisa. Inting jodoh bisa gak? Eh, dasar lo. Enggak, gue mikirnya apa salahnya kan? Kita punya stop lebih buat jaga-jaga. Iya gak sih? Nah, gue setuju bener banget. Pokoknya mulai sekarang kalau kita belanja itu harus dilebihin buat jaga-jaga. Semuanya. Mau berapa orang dulu? Gapur sudah beres. Dan sekarang Chef Miyake mau pulang dulu. Karena mau lurur-ururan. Biar kawaii. Siapa tau ada peranggan besok yang kesum-sum sama Chef Miyake. Atau mungkin Mas Rena sang. Coy, Coy, Coy. Belik itu loh, tau tau jodoh loh. Boy. Selamat tinggal di sini ya. Selamat tinggal di sini ya. Selamat tinggal di sini. Ya, sama nih. Gimana mau balik? Hah? Gimana ketemu orang yang dari-mari atas buat kita abis ya? Oh iya ya. Hari ini ya? Selamat tinggal di bawah kaya untuk tabrak. Thank you, Anis. Apa sih ya? Ma'an sih serah lo deh. Yati! Iya. Gila, gue masih gak nyana sih. Hari pertama lo beneng banget. Iya. Gue nyana banget. Oh iya by the way udah jam segini lagi. Gue mesti buru-buru buat beli peranggan dapur besok. Gue titip toko ya. Jangan lupa mati lampunya. Sorry banget ini. Tunggu-tunggu. Berarti lo ninggalin gue sendirian di sini lo, Teng. Ya bukan sengaja juga. Kan besok harus ada yang dibeli. Kalo ada yang kurang gimana? Ya udah ya. Oh Pep, Pep. Thank you, Pep. I love it. Jangan lupa mati lampunya. Iya loh, Gari. Iya. Bye. 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 Renonnya udah pulang. Aku mau ngomong sama kamu. Aku? Cuma ada satu perempuan. Yang tahu apa yang mama aku suka. Dan dia akan jadi perempuan yang akan bersama aku sampai lima tahun ke depan. Apakah kamu sejak aku kenal? Kati-kati-kati. Kenapa di sini lu? Nggak apa sih Bi. Bangun-bangun begini ah. Lo berani-berani ngidap di rumah-garun. Datang kesini, tidur aja belakang gua Berani banget ya Abi, jangan gitu dong Beno kan mau siap-siap ke pembukaan ramen house-nya Uji ramen Tempat itu udah tutup, kan? Promise me Kalian selalu bersalah Ya, promise, I promise Niata amat Ya iyalah, juga bisnis gue Asal jangan nyater nah urusan hati aja Nah aku juga tau, saya pengen kan kepilih Masalah infrastruktur Prasarana Bahan pangan Tidak akan impor lagi Eh iya gak sejak tante bingung Yang enak yang mana ya? Oh, ini favorit tante? Favorit tante, maksudnya Kok Abi bisa tau sih? Lu aleri kacang, masa kok enggak? Tante bingung Semua rasa itu Masih ada Berjanjilah kau tak akan Lagi jauh pergi Kau pergi dan menghilang Katakan Semua rasa itu masih ada Berjanjilah kau tak akan lagi Jauh pergi Karena ku tahu kesempatan Tak datang lagi Huuu Andai saja semua berbeda Takkan ada sesayang tersisa Kau dan aku harusnya Memahami arti cinta Terima kasih 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 Terima kasih.